Otan, si otan, selalu ceria Bermain dan bergembira Mengenal dunia binatang Bersama si otan Bersama si otan Selamat datang di pet shop kami Selamat belanja Silahkan kak, kebetulan toko kami sedang ada promo Beli satu, gratis 10 Loh, kok malah lari? Lah, gimana deh Kayaknya kakak tadi takut sama ular ini deh Kayaknya ya Tapi coba otan pastiin dulu deh Ya otan, jadi dulu aku sempet berani megang ular Terus ularnya tiba-tiba Pas lagi dipegang tuh ularnya tiba-tiba ngelilit Padahal orang yang punya ularnya tuh bilangnya Kalau ular itu baik Jadi aku berani Terus tiba-tiba ngelilit Susah dilepasin gitu Pada panik Hampir mau ngegigit ularnya Terus dari situ udah aku jadi takut banget Tuh kan Memang punya fobia ular sejak kapan kak? Umur berapa ya? 17 tahun kayak lah Udah lama sih Oh begitu Kalau umur kak Santi sekarang 27 tahun Berarti si kakak sudah 10 tahun dong ya Fobia pada ular Oh iya teman Kak Santi ini ternyata cucu dari dalang wayang golek terkenal Asep Sunandar Sunarya loh Wah 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 Kotan kenal nih sama psikolog yang bisa sembuhin fobia kakak Kenali nih Kak Afi namanya Kak Afi tolong bantu ya Oke karena kita sekarang mau mulai treatment Saya akan coba pertama kita ada namanya sugesti ya Suggesti positif Ulangi Kita pertama relaksasi dulu Tarik nafasnya dulu Tarik nafas Buang nafas Oke sekarang silahkan disuggesti bahwa Saya berani melihat ular Oke Diulangi lagi Saya berani melihat ular Lagi Saya berani melihat ular Hehehe Kak Afi bawa apaan tuh? Hih ular Eh bukan deng Ini mah ular-ularan Alias cuma mainan Tapi tetap aja ya Sekalipun ini hanya mainan Kak Santi nya ketakutan Tuh lihat Pucat gitu mukanya Oke kita mulai dari relaksasi lagi tadi Maaf takut Tarik nafas Tarik nafas Tarik nafas Tarik nafas gak usah dilihat Tarik nafas Oke Alihkan pandangannya dulu Ke tempat yang lain Tarik nafas Ulangi lagi sugestinya Saya berani Saya berani Oke pelan-pelan sekarang Geser kepalanya aja Memandang kesini Sampai lari begitu Baru juga mulai terapi Tapi udah mau nangis Kak Santi nya Ayo Ulangi lagi tadi Ulangi terus Relaksasi yang tadi Tarik nafas It's okay Gak usah dideketin Tidak usah dipegang Enggak Ayo Enggak Relax Relax Enggak takut It's okay Gak usah ke sana Tarik nafasnya dulu Tarik nafas Boleh ditutup matanya Tarik nafas Buang nafas Ayo Disini Oke Kita mundur Gak apa-apa Tarik nafas dulu Sampai kamu merasa tenang Tenang Gak usah dideketin ularnya Nanti aja Nanti kita ketemu ularnya lagi Nanti Kita sini Waju sedikit aja Tarik nafasnya Buang nafas Relax Oke Masih kebayang apa? Masih Merinding Merinding Oke Apalagi yang dirasakan sekarang Merinding 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 Geli Oke Coba bayangkan bahwa itu mainan Itu bukan ular Kalau yang fobia sudah mulai merasa tidak aman seperti ini Sang psikolog harus segera terapkan teknik relaksasi pernafasan teman Ini dilakukan supaya kasantinya tenang kembali Gak apa-apa Gak apa-apa Relaksasi lagi Oke Maju satu langkah Come on Oke Oke Sekarang disini ada bangku Silahkan duduk Boleh Reach tangannya sedikit Kesini ke saya Jika sudah relax terapinya kita mulai lagi Ayo Kak Santi Itu cuma mainan kok Jangan takut Ready Ready Oke Kita coba yang kecil ya Ini adalah mainan Ayo Ini bukan ular It's okay Aman Kamu berani Kamu berani Kamu berani oke Kita coba pelan-pelan ya Wah Dipegang teman Akhirnya Meskipun masih takut-takut Tapi gak apa-apa lah Sudah ada kemajuan Iya kan Kakak psikolog Jadi untuk fobia itu kan sebenarnya adalah masalah kecemasan ya pada benda-benda yang spesifik ya Pertama kita memang memperkecil jarak gitu Memperkecil jarak antara individu dengan triggernya gitu Jadi kita pelan-pelan dulu Mendekati dari misalnya dari benda-benda yang tidak nyatanya dulu Misalnya dari gambarnya dulu Atau misalnya dari mainannya dulu Baru nanti kita lihat ke yang nyatanya Baru kalau itu sudah lulus Baru kita nanti istilahnya adalah berinteraksi dengan hal yang memang dia tidak suka Sip deh Sepertinya untuk hari ini cukup dulu deh Minggu depan kita lanjut lagi ya Loh kok di kolam renang? Jangan-jangan hari ini terapinya berenang bareng ular Wuih Gak mungkin lah ya Waktu itu aja pegang ular mainan masih takut Hari ini kita mau coba lewat deket Ini apaan? Kita lihat deket aja Kita lihat deket aja Oke Kita anggap dulu Relax Relax Buang nafas Waduh Ini mah ular beneran teman Tuh lihat Kasantinya langsung shock Mata si kakak gak bisa berpaling dari ularnya Iyalah secara ini ular betulan Tapi Kalau dipikir-pikirkan Sebenarnya gak ada yang mesti ditakutin Lawang ularnya ada di dalam akuarium kok Wah Kasantinya berani pegang akuariumnya teman Hebat nih Si kakak mulai berani melawan ketakutannya dan berpikir nalar Good job See you next week kak Ini ular Ular pitonnya diumbar teman Kalau tadi ularnya masih di akwarium, sekarang pitonnya dibiarin bebas teman Ada kali panjangnya 2 meter lebih Wah, wah, wah Tuh kan baru datang aja udah syokasantinya Mana gak ada pawaknya lagi Kalau kenapa-kenapa, siapa coba yang mau nolongin Kalau udah gak sanggup bilang stop, oke? Oke, kita jalan Berani? Oke, masih oke? Teman, kalian tau gak kalau fobia pada ular disebut ovidiofobia? Ovidiofobia atau fobia pada ular adalah jenis fobia paling banyak ditemukan di dunia teman Selain fobia ketinggian Aduh, Kak Santinya lari lagi Persis kayak di pet shop waktu itu Oke, gimana rasanya sekarang? Takut, gak mau Masih takut Relax, relax, relax Coba Kak Afi, ditenangin dulu Kak Santinya Seperti tadi Otan bilang Kalau si penderita fobia sudah dilanda kepanikan Maka harus segera diberikan relaksasi Harus rehat sejenak Lalu kita coba lagi Loh, 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 loh Si Kakaknya malah lari lagi Sepertinya tahapan kali ini terlalu berat Bagi si Kakak Tapi gak apa-apa kok, Kak Menghadapi ular piton yang merupakan ketakutan terbesar dalam hidup Kak Santi Pasti sangatlah sulit Kak Afi pun sampai dibuat bingung Jadi gini Otan Kalau kita dalam suasana emosi yang sedang tinggi Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menurunkan emosinya itu Dengan cara relaksasi Nah, relaksasi yang paling mudah, paling sederhana adalah dengan mengatur nafas Jadi tarik nafas, buang nafas secara teratur Supaya memang badan lebih rileks Dan kita lebih siap untuk melakukan aktivitas selanjutnya Nah, ini tahapan terakhir nih teman Sekaligus yang tersulit Pada tahapan ini Kak Santi harus berinteraksi langsung dengan ular-ularnya Wap, kali ini ularnya lebih banyak dan jauh lebih besar Bahkan ada yang sampai berkurang 5 meter Ini sih jangan kan Kak Santi Otan aja ngeri Nah, kira-kira Kak Santinya sanggup gak ya?